Perman lagi? Wah Kambi aku malah sempit sumpah Lu! Ini jangan sempit Jangan bikin nambah sempit Bisa gak? Eh! Ini pulau Eh! Aku baru tau bisa meninggol Halo guys selamat datang kembali lagi bersama aku Rafi Dan di video kali ini seperti yang di judul kalian udah baca Kalau kita bakal mainin game Troublemaker 2 Beyond Dream Dan sebenernya aku udah mainin Troublemaker 1 nya Kalau kalian mungkin baru nonton aku main game ini Dan kan aku penasaran seperti apa kelanjutan cerita dari Budi dan teman-temannya Kalau gak salah di akhir ending dari Troublemaker 1 itu Si Budi pengen jadi pemain gelut ya MMA Eh dan ini langsung aja kita bakal cobain Troublemaker 2 Dan untuk kalian yang request nih ya Bisa gak untuk tinggalkan jempol biru kalian di video ini sebelum kita mulai Dan jangan lupa di subscribe juga Kalau kalian gak mau ketinggalan video selanjutnya Dan ini langsung aja kita bakal mulai Let's go! Oke! Langsung aja kita bakal mainin Troublemaker 2 Beyond Dream Kalau gak salah yang Troublemaker pertama itu raise your gang ya Bener gak sih? Dan langsung aja kita bakal cobain Dan by the way aku udah ngeliat sedikit trailernya di beberapa bulan lalu Kalau tempatnya itu ada di semacam kayak kota Dan oke Aku berharap tempatnya luas guys ya Langsung aja Oke guys mungkin kita bakal coba tonton recapnya ya Troublemaker 1 Biar kalian mungkin yang gak main atau gak nonton juga Kita bisa tau jalan ceritanya langsung aja Kayaknya ini bakal lama deh Oke Itu sekolahnya Budi ya SMK Cipta Wiyata Itu sekolahnya Budi ya SMK Cipta Wiyata Bernama raise your gang Turnamen gelut yang ada di sekolahnya Aku masih inget-inget sedikit ceritanya guys Oke Rewardnya ya Dampaknya ya Alumni pada males cari kerja Alumni pada males cari kerja Oke oh By the way guys Si Rani ini yang ngomongin ini dia adalah ketua kelas di kelasnya Budi Bener kan? Kalo gak salah Kita simak dulu ya Budi Karakter utama di Troublemaker 1 Berantem Makanya dikeluarin dan pindah ke SMK barunya Cipta Wiyata Dia selalu menang Gak heran Dia dapet julukan One Man Army Di sekolah lamanya Oke Nge-flashback dikit guys Bahkan pas pertama kali masuk kelas aja Dia udah pake perban di tangannya Oh iya bener-bener-bener Si Budi ini dari awal pas dia masuk ke SMK Cipta Wiyata Udah pake perban ya Udah ketauan kalo dia ini emang sering gelut guys Munculnya si Budi ini Bikin gua mikir Aku lupa sih ngedutin sampe siapa Jainal Kita tuh cuman Jainal Cuman Jainal Ya meskipun dia keluar pake banget Tapi sayangnya dia punya asma Oh iya bener dia punya asma guys Sayangnya dia punya asma Jadi meskipun gua izinin dia jadi perwakilan kita Gua tetep khawatir banget Eh kalian inget gak guys Kalo si Rani sama Jainal ini sama-sama saling suka Cuman belum menembak ya Ada di chapter berapa gitu aku lupa guys Terus sore harinya waktu pulang sekolah Di hari yang sama pas Budi masuk Gua gak sengaja ngeliat Bobby dan Budi lagi dipalak sama anak kelas animasi Uh ini pertama kalinya si Budi Budi nangkis dan ngehajar semua anak animasi Gelut di sekolah ini berarti ya Kalo gak salah Tuhan Oke Lanjut Si Riko Dan gak mau Oh iya dia Dia punya janji juga ke ibunya Kalo dia gak bakal berantem lagi Setelah pindah ke sekolah ini Makanya dia nolak Besar-besaran guys Budi Anak pindahan kemarin sore Dengan berantinya ngelawan osis Dan bahkan Ini si Riko ya Riko Padahal Riko itu pentolan paling ditakutin di SMK ini Terus yang bikin lebih kagum lagi Budi bisa seri Atau imbang pas berantem sama si Riko Eh ini yang dipisahin sama si Sophia bukan sih Aku lupa guys Terus si Sophia kena tonjok sama si Riko Kalo gak salah Saat pembahkan Sophia yang saat itu masih jadi pacarnya Riko Ikut ngelorain bener Abis itu Budi ngasih ultimatum Yang nyatain perang sama Riko Gila banget Eh aku maaf ya kita agak batu-batu Oh bener Si Rani ketua kelas Bobi Sahabatnya sih Budi ya yang paling deket dan pertama kali kenalan sama Bobi Aku jadi teringat saat mereka curhat setelah pesta ya Pembuat masalah Oke guys aku gak tau kalian masih inget apa gak pas mereka berempat ini curhat setelah Pesta yang malam hari ya Aku lupa guys chapter berapa Gak lama kemudian Budi minta buat didaftarin namanya di turnamen Kayaknya sih Karena dia masih gak terima dibilang underdog sama si Riko Dan mau buktiin itu bukan orang yang bisa ditindak sama orang lain Atau mungkin karena mau nikung Sophia Jadi salah satu tujuan Budi juga mungkin ya Turnamen demi turnamen di jalanin sama si Budi dengan gampangnya Sampai akhirnya dia sampai di babak final Cuman aku tau nih pas di finalnya kenapa Tebakan ending dari turnamennya Tentu Yoi Budi kalah Karena ditelpon Sophia Iya Eh bukan emang kalah ya Kok hampir kalah Susah sih ya Kalo orang udah bucin Bucin Abis dinyatain menang sesuai tradisi Bila bikin pesta kecil kecil Sama semua kelas yang berpartisipasi di turnamen itu Semua orang seneng-seneng disitu Kecuali golongan orang-orang tertentu Rico kali ya Geng-geng Riko Oh bener Osis Saking gak senengnya Mereka sampai nyikap kita dan ngebakar sekolah Tujuannya biar kita mati kebakar disitu Dan hal ini semua disuruh sama Riko Berapa gitu yang kita jadi POV pakeran ya Buat ngelamatkan temen-temannya Yang di malam hari Budi bos Budi tidaklah lemah guys ya Nah bener Ini yang menyusup di malam hari guys Dan ada bantuan dari si Richard juga Kalo gak salah si penjual itu Dengan bantuan reseller favorit kita semua Richard Gua dapetin bukti kalo si Riko Si Riko adalah orang yang nyuruh para Osis Buat bakar sekolah dan nyikap kita Tapi selain itu Gua juga dapet bukti lain Yaitu praktik korupsi Danah bos yang dilakuin sama Pak Abi Mayu Oke Nah Ini yang aku bilang Momen Rani sama Zainal Itu saling suka sebenernya guys Cuman gak Jadian-jadian Oke Oh ini pertarungan terakhir nih Kalo gak salah dari pihak si Budi sama guru Gelut sama pihak Riko Sama komplotannya Kedua kubu bertarung habis-habisan di lapangan SMK Cipta Wiata Yaitu kubu Budi dan kubu Riko Pertarungan sengit pun gak bisa dihindarin Kedua kubu bertarung habis-habisan di lapangan SMK Cipta Wiata Dan pada akhirnya Budi menangin pertarungan terakhirnya sama Riko Oh Bukannya seneng Budi malah nangis dan telepon ibunya Terus dia pergi dari SMK Cipta Wiata Dia inget janji sama ibunya kalo gak salah Setelah sih gue tau Kalo ternyata Budi ngelakuin hal itu Karena dia ngerasa bersalah Dan dia ngerjanji buat gak berantem lagi sama ibunya Seperti yang aku bilang Si Budi ini setelah pindah ke SMK yang barunya Dia janji sama ibunya kalo gak bakal berantem lagi Tapi disini dia ngelanggar lagi ya Dan dia ngerasa bersalah Walaupun menang Tapi malah sedih ya bukan seneng Setelah semuanya terkendali Akhirnya pada hari itu Oh ini pertarungan terakhir guys Setelah mereka gelut Geng sama geng Terus dia solo lagi ya gelut Anjay Budi Cipta Wiata Last Champion Budi Cipta Wiata Last Champion Dan Riko Cipta Wiata Saiko Saiko Saikopat guys Gue baru denger kalo si Budi ngundurin dia dari SMK Cipta Wiata Gue baru denger kalo si Budi ngundurin dia dari SMK Cipta Wiata Oh bener langsung time skip ke yang Reunion di ending chapter Tuh kan time skip 3 tahun langsung Gak rasa 3 tahun udah berlalu semenjak peristiwanya Bertepatan di bulan Ramadan Kalo gak salah guys Gue, Bobby, dan Zainal bikin janji buat buka bersama di tempat kerja Zainal Ya kayak tahun-tahun sebelumnya Kalo gak salah Troublemaker 1 itu rilis di bulan Ramadan juga deh guys ya Seingetku Dan sekarang yang demonya juga di bulan Ramadan Oke Berkat bukti korupsi dana bos yang berhasil gue amanin di SMK Cipta Wiata dulu Serta berkat rekomendasi Bedoy disini Zainal sama Rani kayaknya udah Pacaran ya Oh iya dia jadi Kayak bin gitu ya Restoran atau kafe Dan selama 3 tahun ini Gue, Bobby, dan Zainal gak pernah ketemu sama Budi sama sekali Jadi cuman dia doang bertiga guys ya yang Bookber atau Reunion Tapi si Budi gak pernah dateng selama 3 tahun Tapi Dan gue shock Tuh Bener ingetanku ya Eh, ternyata 3 tahun ini dia bener-bener fokus latihan Makanya gak ngasih kabar sama sekali ke kita Eh, btw kita lama di Geng para kacuk pun akhirnya utuh lagi Dan Kita jadi sering nongkrong lagi Ya, disini bilang gue bersyukur dalam seluruh Sahabat-sahabat SMK gua masih deket sampai saat ini Dan mereka selalu ada buat gua Eh, Bobby kan Bobby rambutnya nih kayak Aku ya, panjang Semoga para kacuk akan terus ada ya Amin Aku penasaran sama cerita mereka berempat di Troublemaker 2 Apakah masih ada? Udah Beres Chapter 1 Jordan Berani bermimpi Udah ke Troublemaker 2 kah? Uh Oke, siap ya Karakter baru yang aku liat di trailer ya Aku penasaran nama-namanya Hai semuanya Dia siapa? Halo, selamat datang kembali di live kami lagi ya Busem Oh lagi live mereka Dan kita udah ada yang ngasih tips nih Makasih banyak kan Nanda Gamecom udah ngirim durian Nanda Gamecom ini yang Termasuk buat gamenya ya Aku lupa guys Dia kalo gak salah yang Nulis ceritanya ya Andira namanya Jordan, Alex, Halimauan Aku pun selalu siap kapan saja Hahaha Eh, musiknya sumpah enak ya Aku gak denger di trailernya juga Oke, ceritanya aku pernah rasa sama cerita Apa ini? A Nih punten, kita langsung main Guys Bentar, fokus dulu ya Ini kayak gitar hero tau Kalian yang suka troublemaker atau kalian yang ngikutin game troublemaker Kalian bersenang lah karena ada Eh Karena ada kedatengan Sosok perempuan baru selain run ya Let's go Ini pencetannya agak susah kelihatannya ya Bentar F Tadi siapa? Jordan Alex Andira Sama Halimauan ya Aja Eh, lagunya enak serius loh Aku mainnya enak ya Eh, lagunya enak ya Eh, lagunya enak aku mainnya gak enak ya Udah Baru mulai loh Haai Oke guys, aku kira dia yang bakal ngomong ya ternyata harus kita yang baca juga Oke, Andira Yang cewek ini namanya adalah Andira Beyond Dream, vokalis Vokalis dari band ini Oke guys, berarti untuk di Beyond Dream atau Troublemaker 2 ini Kayak nyeritain anak band ya Kalau yang di Troublemaker 1 kan kayak anak sekolahan Sekarang berarti anak band Andira Oke, tadi opening dari lagu kita yang berjudul Dare to Dream Gimana menurut kalian? Ini hanya ke aku kah? Keren banget kah progres lagunya Nanda Gamecom? Oh, ini yang komentar di live Blimbing? Digif Kak, ada rencana bikin konser offline gak? Oke, ini lagi live ya, inget guys Live-nya berapa lama lagi, Kak? Lah, itu si Jordan cat rambut jadi warna putih Keren juga, Baskara Ini beda-beda guys yang komen Alex, makasih banyak Kak Nanda atas sawerannya Andira, tertawa Amin, makasih Kak Lah, barunya ada itu si Jordan cat rambut jadi warna putih Iya nih Bang Baskara Kemarin gue cat rambut gara-gara bosen Dari dulu rambut warnanya hitam mulu Oke Oh iya Kak Acumalakama Buat rencana bikin konser offline sih pasti ada ya Cuma kita pasti bingung mau ngadainya tuh kayak gimana Ditambah follower kita juga kan Belum banyak-banyak amat nih Oke Halimawan Halimawan, ini Bang Lutfi Halimawan bukan sih guys? Live-nya berapa lama lagi, Kak? Kalau dilihat dari waktu yang terus berputar Dan tidak bisa kita hentikan Kita belum bisa menentukannya Wahai Kak Angelika Tai kebiasan betul lupuan puitis Oh, si Halimawan ini emang Ciri khasnya berarti selalu berkata dengan puitis ya Ciri khas bener Ini yang ini kayak muka Yang ini kayak temenku tau guys Serius guys Rambutnya Outfitnya Siapa tadi? Alex ya kalau gak salah ya Oke bener si Alex ya Eh ya lupa Gue gak bisa lama-lama hari ini Tugas mata kuliah gue Deadline besok Belum gue kerjain Jordan Welah rajin amat si bapak gitaris kita yang satu ini Oh Ini drummer Gitaris Si Andira vokalis Berarti si Jordan Jangan terlalu rajin Wai sahabatku Karena jika engkau nanti pintar Kau akan lebih tertarik menjadi politikus Yang memakan uang rakyat Daripada menjadi anak band seperti Sekarang Oke Jadi maksud tuh gue sekarang gue Hmm Eh tapi serius ya Satu lagu lagi gue udahan Oh Piano Dia piano guys Yang main piano ya Pianis Iya santai aja lagi pula Waktu sewa kita juga udah Kayaknya cuma cukup buat satu lagu doang Iya deh Soalnya sebelum live Tadi kan kita udah latihan dulu Udah kebanyakan dilatihan guys ya Waktunya kepake Yah baru juga join kak Jordan cet rambut doang Gak tatoan jajah Masih mau liat kak Andira Oh ini komen-komennya guys Desain lagi Seratus Pake sepidol Si jajah bahas jatuh Bikin tatoan tuh ribet plus mahal Masih-masih so miskin kita Oke Ini kayak lagi live pokoknya guys ya Request-request gitu Permintaan untuk mencoreti badan sahabat-sahabatku ini Pakai sepidol Sawerannya satu durian Dilihat-lihat anda ini cukup kaya juga ya Ini spender-spender guys berarti ya Dikirim lagi Biar jadi tato low budget Gas Oke Bener mau dia Kisah anak ini kalo dipikir-pikir malah gak kepikiran Oke Jordan santoso Andira salim Alex matias Ini nama-nama kepanjangannya gaya Halimawan saputa Moga gak ada permintaan yang aneh-aneh lagi ya Sekarang semuanya bikin tato juga dong kak Semuanya Aduh kalo semuanya berarti termasuk Andira Dasar orang kaya gabut Gue bagian leher aja Dah males buka baju Dia kan senang hati Si Joran yang paling Mau an ya Pada ketawa Jangan lupa nyanyi lanjut woy Eh guys Kalo ada kata-kata toxic Maaf guys ya Emang game ini Ya Malah kan Lebih serunya tuh Karena ada kata-kata toxic ya Walaupun nanti mungkin akanku Sensor gitu Kalo kalian setuju Eh ya lu belum ya Oke Ini saatnya Dikira gue bakal buka baju Si Andira kali Ini bukan Andira mah gak ternilai harganya Kelas Saya udah kerebus Pepe terus Jangan bilang Oke aku punya feeling ya Kalo si Andira sama si Jordan ini Bakal jadian ya Nantinya Smooth bet bang Pada kesel viewersnya Iiii Dikit lagi waktu sewa studio kita Abis tau Bentar abu sedikit lah yang coretan ya Astagfirullah Yes Yang tau Voice actor si Andira komen di bawah guys ya Lah Apakah sama kayak si Sophia ya Voice actor ya Tuhan Yesus Oh ya aku paham Ini Ini kayaknya bergabung dari setiap Ini guys ya Toleransi ya Ya sudahlah ya berarti Memang takdir semesta Baiklah sekarang kita akan lanjutkan Permintaan dari Mulia Dumpling Wah Dumpling ini yang paling sultan guys ya Bagaimana jika Jordan dan Andira menyanyikan lagu yang sedang trending belakangan indi goblok tenan Ayo semangat Oke Iiii Modus Gapapa dong Selama lu kak keganggu Tapi malah keganggu Gak kojor santai ya Santai Diceciuin Bener tuh Wah bener fix guys Ayo semangat Wah jangan bilang si Alex juga Punya perasaan sama si Andira ya Goblok tenan Istirahat Yaudah guys Biar cepet kita bakal langsung aja untuk mainin goblok tenan Berarti bahasa Jawa gak sih ini Bahasa Jawa harusnya guys ya Goblok tenan Tenan bahasa Jawa kan Oke Ini kayak lo Tempat ininya agak sedikit Bikin aku susah maininnya guys Kenapa gak kayak gitar hero aja ya Dari atas ke Maaf lagunya kalo tiba-tiba agak ke Mute Kalo aku gagal Aku fokus dulu ya Aku bahasa Inggris Aku kira bahasa Jawa Oke Biar kalian bisa mendengarkan lagunya dengan Tenang aku bakal fokus ke Gameplay Gitara Ini karena sumpah ya Ya Allah Fokus Jangan gagal Yang panjang begini Berasa main gitar hero tau gak Easy Oh baru bahasa Jawa Baru bahasa Jawa ya Tadi awal emang Inggris Ternyata openingnya Emang ini ada lagunya guys ya Apa emang buatan mereka Tadi kan dibilang lagu viral Kelas Aku gak tau lagunya Berarti kita ini jadi Aku kira yang di belakang pada main Musik ya guys Musik ya Kewas 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 Udah Beres dong Selesai Yeay Sesi live kita udah selesai untuk hari ini Makasih banget buat semua yang udah nyawer kita Yes makasih banget walaupun challenge yang tadi agak nyebelin ya Gak apa-apa Kami akan selalu menuruti permintaan penonton Meskipun permintanya aneh-aneh Tapi anehnya tetep ada batasan loh ya Gimana kalo kita mainin ulang lagi lagunya Udah Apa? Masih lanjut Tugas gua kapan gua kenerjain Sabar Eh Aku kira yang ngetok ada dirumahku Ternyata Disini Kayak berasa dari kuping kiri guys Pas pintu ku ada di kiri juga Oke Hmm Siapa tuh? Hmm Malaikan pencabut nyawa Astaghfirullah Bercandanya bukain deh Jor Hmm Bukain apanya Iiiih Oke Hmm Waktu sewa lu pada abis Oh Ini pemilik studio nya guess Si bangsa kirain siapa Lah Satrio Lah kan emang nama lu bang Bener Nih ya buat kalian yang namanya Satrio Atau yang namanya mungkin Satio Kalian pasti kalo ditongkrong kan sering disebut Bangsat ya Karena panggilnya Satsat Bangsat Jangan tersinggung ya untuk kalian yang namanya depannya ada Satsatnya guys Dikatakan salah juga tidak benar Intinya cepetan beres-beres ya udah ada orang lain yang mau nungguin Nungguin Eh udah ada orang lain yang nungguin Hmm Wedeh tumben amat ada orang lain yang cewe studio ini Bentar ya bang Closing live dulu kita Hmm Cepetan Iya Yah kalian denger sendiri ya guys Waktu kita sudah abis Jadi kita pamit udur diri ya Sekali lagi terimakasih banyak buat yang udah nonton dan ngasih hadiah Terimakasih juga yang udah nonton video ini Jangan lupa di like juga ya Oke Semoga kebaikan kalian dibalas secepatnya oleh semesta Hahaha Baik semuanya Beyond Dream signing out See you Udah Eh tapi masa gue masih deg-degan tau Hmm Serius kan udah berkali-kali kita live ra Iya cuman ya gitu Masih kurang pendek aja Oke aku gak tau kenapa punya feeling guys ya Di ending chapter troublemaker 2 Kayaknya mereka bakal menjadi superstar ya Band terkenal Yang paling didemenin sama penonton tuh Lu ra liat komen-komen tadi Hahaha Siapa sih yang ngedemen liat cewek yang cakepnya kebangeran Terus pinter nyanyi Tepet Terus Iiiiiii Tertawa Uhti Hmm Bersil Eh guys Ngapajor Kira-kira kita butuh berapa tahun ya Biar bisa kayak band The Unholy Frog Aku gak tau lagi biasanya Hmm Gak ada yang bisa jawab sih Hmm Gue beneran pengen band kita terkenal deh Gak cuman di sosmed aja Tapi di halayak umum juga Fix Mereka akan menjadi band terkenal di ending chapter troublemaker 2 Sahabat kita baru saja membentuk band ini sekitar 6 bulan lalu Tepatnya pada saat PKKMB semester 1 Komen di bawah ini apa PKKMB Just trust the process man Tidak ada yang insan kecuali politikus yang membeli gelar sarjana Iya deh Ayo semangat Hahaha Lah Apa bedanya dengan kata-kata yang baru aja ku katakan Hahaha Bedanya perkataan lu tadi bisa bikin intel yang nyamar jadi tukang baso lewat Hmm Perasaan emang ada tukang baso yang sering lewat kosan kita sih Oh iya sebentar Aku hendak mengambil kuda besi milikku dulu ya Hmm Cepetan Hmm Motor Huh Dari game troublemaker 2 yang aku penasaran ada tempatnya seperti apa Dan apakah ada tambahan-tambahan baru yang menarik Halimawan Tuan Putri Andira apakah engkau bareng lagi? Hahaha Iya kan searah ini rumah gua sama rumah lu gak apa-apa kan Santai Ada yang cemburu nih kayaknya nih Wajah memerah Fiks no debat kalo Jordan suka sama Andira Hahaha Hati-hati di jalan ya Hahaha Hahaha Terima kasih sahabat semoga semesta menjaga kalian juga Hahaha Kalian hati-hati juga ya Hmm Coba aja gua punya motor dan kosan gua searah sama Andira Lah Bongong bay Ayo balik Jor Yuk Yuk Oke Aku penasaran seperti apa guys Tempatnya Pulang Guys Sekarang udah lebih Go Kill Guys Grafiknya Tapi Sebenernya salah gua juga sih Bilang ke abangnya kayak Semua rambut yang keliatan tolong putihin aja bang Oh dia Eh akhirnya nyampe ke alis-alis dah Semua rambut Lah Jemput lu juga Hei Taga lah goblok Hahaha Oke guys BTW rumah kita ada dimana ya Dan ini Tempatnya aku rasa bakal luas bener ya Dari troublemaker 2 ini guys Coba Bisa ngeliat peta gak sih M Oh ada peta Wuhh Guys aku gak tau Tapi ini kayaknya aku rasa bakal luas bener tempatnya Kalo udah full release ya Jadi bakal lebih luas dari Troublemaker pertama Oke Langsung aja kita bakal balik Aku penasaran sama rumahnya Si Jordan ini seperti apa ya Dan aku penasaran juga Apakah si Jordan ini kenal Si Budi Apa enggak Tapi sebelum itu aku boleh gak sih guys Keliling-keliling dulu aku pengen ngeliat kotanya Seperti apa Dan Serius Emang troublemaker Grafiknya memanjakan mata ya Sama seperti game Red Out juga Game-game Indonesia yang menurutku Jempol parah ya Coba Aku pengen ngeliat detail-detail ini Ada bapak disini Kepalanya nemus kacau Hah Oke Apa deh Panty medium oli Panty medium oli Pecel lele Asgard Wow Uh Ada trak-trak juga Fuso Bentar punten Ini ngebak apa gimana Hah Kecelakaan Bro Oke guys Aku gak tau ini kenapa Tapi Mereka Pada Berhenti Dan Membuat macet panjang Ah Aku belum bisa kesini Ih Udah Kok udah ada mobil Aku gak tau guys ya Yaudah kita bakal langsung aja Untuk Cari rumah Si Jordan Kita ada disini Targetnya ada nih Ada tanah-tanah kuningnya guys Lebih gampang ya Kita untuk Lokasinya Tapi sumpah ini keren banget Eh Aku serius ya Aku pengen coba keliling ke semua tempat ini Nantinya Kalau udah versi udah rilis Dan kita bakal coba cari easter eggnya juga ya Karena seperti biasa Game ini biasanya ada easter eggnya yang Unik-unik Ini kita belum bisa kemana-mana guys ya Belum Leluasa Kita bakal review nanti kali ya Pas udah bisa Kemana-mana Dan sekarang kita bakal ke Tanda Seru Dulu Eh BTW Lex Tugas lu yang deadline-nya besok matkula apa dah Mereka anak kuliahan juga ya Tipografi Tipografi Buang luang kelasnya Vazul Kivli Jir Baru inget juga gua belum ngerjain Yee Ocak Gua kira lu nyantai gara-gara udah ngerjain Padahal tadinya gua pengen liat tugas lu Tadinya gua pengen liat tugas lu Iya gapapa lah Gak usah rajin-rajin amat Itu sapi Baru semester 2 juga Itu dulu yang gua omongin ke diri sendiri pas semester 2 Hasilnya bisa lu liat sendiri Nah Akhirnya bisa lu liat sendiri Banyak mapkul yang ngulang Baru sekarangnya soalnya Tapi gua denger-dengar Emang banyak yang ngulang kelas dia gak sih Dia gak cuma ngajar di fakultas animasi doang kan Ya emang sih Oke ini pembahasan matak kuliah ya Pembahasan perkuliahan guys Yaudah ntar malam kerjain bareng deh Gas gak Gas Gak kerasa juga udah semester 2 Gak kerasa juga udah semester 2 aja Gak kerasa juga udah semester 2 aja Perasaan baru kemarin lu nyamor di PKKMB Padahal beda 2 semester kita Tapi lu masih mau main bareng sama kita Alec ini yang ini ya Yang coklat guys Bisa dibilang gitu si Jor Gak kelapa aja gue sama anak-anak angkatan gue Hmm Santai Gak nyambung ya Dia lebih nyambung sama circle-nya si Jor Dex Ya Asal lu gak berulah aja sih Hehehe Weh orang lagi syuting nih Lewat-lewat bye Semoga ya Udah Hmm Eh Jor Ke pasar dulu ya temenin gue Ngapain Berat Nyari bahan makanan lah jir Bosan gue mie instan mulu He Kalian anak kosan Jangan mie instan mulu ya Hehehe Boleh dah gue sekalian mau abadiin tulisan-tulisan Jadi Tato Beneran Hehehe Hehehe Udah bayi nato Hehehe Udah mikir gitu pantes sih Udah ubanan soalnya Hehehe Sialan Oh iya bujang jadi naik kata lu ngobramu Hehehe Maap bang Hmm Tanyain ke abangnya lewat pasar apa kagak Jangan sampe salah pilih tujuan lu Ya Map terbatas di versi demo Oh Jangan bilang versi demo cuma bisa Sekecil itu doang ya Ini Kita beneran bisa naik angkot Pergi ke penjual ayam First travel Ini berasal kayak game Genshin ya Kita bisa teleport-teleport guys Ih gila keren banget ya Aku boleh gak sih guys nyebrang dulu guys Uh Yah belum bisa Oke ini masih terbatas Kita bakal coba selesai misinya dulu siapa tau Setelah Nah Ini kita bisa keliling-keliling Bagi tugas aja ya Biar cepet Gua belikan lu beli ayam Ntar sharing aja kita Oke Boleh Boleh Lu lurus aja Ntar cari pedagang ayam yang kupisah Lu lurus aja Oke lu lurus aja Oke Eh Ntar ketemuan disini lagi ya Lukasi Klu buat ke tempat Tukang ayam yang bener dong Lu lurus aja Tadi dia dari sini kan Lu lurus aja Gila disuruh manjat kesini apa gimana Oke Coba aku penasaran ya Orangnya ilang gak sih NPCnya Eh si Alec ya Mana Alec Wuh ada toko emas Bukan Oh ini Alec Lu lurus aja Ntar cari pedagang ayam yang kumisan Harganya paling murah disitu Gua nyari ikan dulu Oke Eh Ntar ketemuan disini lagi ya Sip Lu lurus aja Oke By the way disini ada tanda serunya ternyata guys ya Aku kira tadi gak ada tanda serunya Dan lu lurus aja Aku ngikutin apa yang dia bilang GELOK Pasar gokil banget ya Aku gak tau kenapa setiap main game tuh Kalo ada kayak becekan-becekan begini kayak Keren ya Realistik Telkom Cel Aku pengen ngeliat pasarnya guys kayak gimana I just Ada motor Pespa Mio Beat Ninja Ninja Wah gila para dagang guys ya Ada sayuran Daging ayam Oke Pak kumis ya Yang berkumis katanya Langsung aja guys Apa nih interaksi lagi Hmm Oke Ke animasi lagi guys Jordan Siapa Paha ayam negerinya empat ya Siap Sebentar ya dek Oke pak Boleh Pada ngudut semua guys ya Alasan aja lu Gua bodo amat anjing Gua kesini cuma butuh duit keamanan dari lu Gak butuh penjelasan detek banget Kebisahan lu Yes Maaf kalo ada kata-kata toksik ya Tapi abang ya Saya belum bisa bayar Eh kesian sih pak botak ini anjing Oh Ya udah Wah Bayar gua bilang barusan Gua gak peduli Anjing Bayar sekarang Atau gua hancurin kios lu sekarang juga Cih Beuh Apakah Jordan akan ngebantu Woy Emosi lu kematian Uuh Emosi sama si Jordan ya Belaga jadi pereman pula Lu gak usah ikut campur ya Seru nih ya Bergelut nih Tapi lu dateng pas gua lagi beli ayam Jadi gua lama nunggunya setan Lu gak tahu siapa gua Gua ini anggota jangkata youngster Yes Si Jordan ini ternyata sama kayak budi ya Jadi lu bisa nindas orang senaknya Emang harus dikasih pelajaran nih Uuh Berantem gak? Ya berantemnya dari animasi Kita gak ngendalin si Jordan Sakitnya gak seberapa sih Tapi malunya Tapi malunya Oke Guys apakah Jordan ini ternyata adalah muridnya budi Kita gak tahu ya Siapa tau kan sama 3 tahun Dia berguru sama budi Beneran gelut guys Guys By the way aku gak tahu ini video bakal selama apa Kemungkinan kalo misalnya emang terlalu panjang Aku bakal bagi jadi 2 part ya Jadi langsung aja Jakarta Youngster Kita ngelawan dia nih Oh sekarang ada roll rollnya musuhnya Ada healer Dan lainnya Oke Tutorial dulu Nahan penjata apa? Onan spasi Masih sama kayaknya Sif Ngedodge Oh 1-2 ganti senjata Oke Hah Eh Kalian sempet inget gak sih guys? Bentar Kalian inget gak sama preman ini yang ada di ending chapter Kalo gak salah dia pernah muncul lah di ending chapter yang Ngalangin budi sebelum ketemuan sama temen-temennya yang pas reuniannya Bener gak sih? Apa aku salah? Oke aku gak tau guys ya Agak lupa guys ya Sif Tidak Tidak Masih Tidak 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 Begitu doang guys Wah keroyokan Pertarungan Satu versus Aleg Dua versus Mereka pada jago gelut semua guys ya Si Alex, si Jordan Dan lain ya Ya udah cepet aja ya 3 versus 2 4 Udah Masih gelut Oh bener Dua versus Di Empat Oke guys Kalau gak salah tadi tuh ada roll-rollnya ya Kita lihat apakah bisa langsung Dilihat langsung roll-roll mereka Oh bener Yang Warna hijau Kalau gak salah itu adalah Musuh tipe healer Oh bisa ngeheal Eh Kok gak ngakain Oh Kita ngeuse ini dulu guys Tempe ore Lex Emang lu pernah ketukang pijit plus-plus Bagi alamat dong Anjir Oke healer udah mati Sisa Petarungnya Ya lu sendiri berantemnya gini doang Gimana kita mau serius Bentar Yang gondrong tadi namanya Winda Kayaknya emang dia pernah muncul kan bener lah Di ending chapter Gak ada ulti dia ya Kelas Alek nih bos Pakai darah Pakai darah Pakai darah Pakai darah Terlalu easy peasy Sombong amat Masa lawan bocah aja Kalah sih bang Tuh diledekin lu pada Mencoba bangkit lagi Winda Kita masih kuat Gak bakal Kalah gitu aja sama bocah Ingusan kayak lu Tapi nyatanya kan lu udah kalah Ayo tadi ulang Masih nih Eh dolar kuning Aing A2 ini kalo misalnya lu pada toxic Begitu Oke masih sama 4 Versus 2 ya Dan ini yang udah di kalahkan sama Budi Aku yakin 1000% ini adalah geng yang ada di ending chapter Troublemaker 1 ya Seingetku Nah Buy one F F apa Eh Kita pake tangan kosong kali ya Sini kau Eh Tahan Aduh Sakit sakit Kayaknya kita harus butuh ramuan gak sih guys Untuk ngebuff Hmm Hup Ikan tokol Eh F apa sih ulti kan Uh Tahan Bud Eh Bukan Budi Jordan Ulti kah Ajaaas Budah Hmm Terlalu easy Sombong amat Oke Jordan Serius gitu doang Udah kalah lagi Tau nih kurang asik Alec ya Liat aja kita bakal laporin ke Bang Febri Bang Febri nih kalo gak salah Aduh aku lupa-lupa inget deh Dia itu pereman yang ngejegat Budi di chapter 1 Apa temen-temennya si Riko ya Kayaknya pereman-pereman yang ngejegat Budi di chapter 1 ya Yang pas baru ketemu tukang baso kayaknya Kalo Bang Febri udah turun tangan abis lu semua Dia udah pernah ngelawan Cip Oh bener Kayaknya bener dah Pereman yang di chapter awal ya Apa Yang Di turnamen Resior geng Eh aku lupa guys Ini semua lu duluan yang mulai Nganggu kita buat ngambilin duit keamanan Ciptawi atau last champion Bang Budi Anjing Dia kenal Itu namanya malak Bukan duit keamanan Kabur Teksnya Alec udah bantuin gue tadi Sama-sama walaupun gue harus ngorbanin ikan gue demi nyeleng Nyel Ya pokoknya itulah ya Mas ini saya kasih paha bawah 2 sama ceker 4 Makasih udah nyelamatin kios saya Gak usah repot-repot pak Langsung menerimanya dengan sigap Gak usah repot-repot tapi langsung diterima Dasar anakos Ya udah balik ya Jor Udah mau maghrib Belum masak nasi sama lauk pula Aku gak tau Tapi si Jordan ini ternyata dia mengenal si Budi ya Berarti memang ada kaitannya dari karakter Jordan sama Budi ini ya Gak tau mungkin dia pernah bertemu Atau dia mengagumi si Budi Oke disini kita udah bisa kayaknya Untuk keliling-keliling kota ya Sekarang kamu bisa menjadi kota Jayakarta Selatan Oh masih Selatan Berarti nanti di full release kemungkinan bakal ada yang versi baratnya dan lainnya ya Dan kalo kalian mungkin gak tau Jayakarta ini Bener kan Jayakarta ini adalah nama-lama dari kota Jakarta Coba guys komen di bawah ya yang orang Jakarta asli Oke bener gitu udah bisa keliling ya Ada minigames juga yang baru terbuka Oke coba deh Eh kelar juga Lumayan dapet ayam Guys Ini video udah panjang bat ya Eh jangan ke toko dulu ya Aku boleh gak guys keliling kota dulu Karena emang ini kita udah bisa keliling-keliling sepertinya Aku penasaran seperti apa ya Lu gak usah ngikutin gue sih sebenernya Oke ini deh guys Aku rasa ini kita udah bisa keliling ke semua tempatnya Lebih tepatan Jakarta Selatan Jayakarta Selatan Oh ini bakal terbuka juga guys Apakah terbuka di versi demo Atau bakal terbuka nanti di versi full release-nya Tapi aku penasaran dengan kota seperti apa Oke Ini kenapa macet mulu ya Oh beneran ngikutin lampu merah Wah udah gak ada ramuan guys Dan aku sekarang Ih gila keren banget Coba guys aku penasaran juga ya Apakah bakal ada SMK Cipta Wiata Atau kita gak bisa melihat sekolahan kita Awas bro Oke guys kita bakal coba keliling dulu guys ya Dan aku penasaran ya Eh Ini pulau Eh Jir momen perhatikan sekitar saat menye Aku baru tau bisa meninggoy Hey Oke guys aku penasaran sama bagian pantainya Karena aku suka pantai Jadi aku pengen coba ke pantai di kota Jayakarta Selatan ini Oke Dan by the way guys ini serius ini bakal terjadi beberapa part mungkin Karena emang Kemungkinan durasi dari part pertamanya ini Yang di video ini tuh bisa sampe sejam ya Harusnya Jadi untuk part 2 nya kita nyelesaikan misinya Aku bakal bagi di episode selanjutnya ya Dan ini dia Pantai di Troublemaker Tapi sayangnya di Troublemaker ini kita gak bisa lompat-lompat ya Iya kan Beuh Ternyata ada orang-orang yang menyaksikan senja juga ya Hey Oke gak boleh Dan aku penasaran sama bagian inti kotanya Oh Ada gedung-gedung juga Apakah kita bisa kesana Oh ini lagi Apa namanya Lagi Lagi pada promosi Ya pokoknya itulah ya Ini disini ada beberapa Bendera Dan ini kayaknya terinspirasi dari Asli juga kan Cuman diubah Indonesia UU Part Tidak asing dengan logo ini ya Ini pasti PDIP Dragon of Bali Part Golkar Pan Nap Dibalik anjir Demokrat Yang putih apa Oke aku gak tau yang putih ini Partai apa Kalau di Asli Ya Allah Guys Aku membuat kemacetan ya Yah udah gak bakal beres nih Oke Untuk bagian pantanya itu dia Dan ini kayaknya aku bakal mengakhiri Video kali ini dengan kita keliling Dari kota Jaya Karta Selatan ya Disini ada masjid Wih keren banget guys Subhanallah Nah masjidnya adalah Asaburu Moskwi Oke masjid Ashaburu Oke Apa deh Ambatukan Selular Oh Kayak buat transfer atau gisi pulsa gitu ya With Selular Oke Nama-nama tokonya WTF Selular Sel Bentar Aku agak sedikit nge-loading otakku Oke Kok kayak ada yang aneh ya Dari nama toko ini Yang bergaris warna orange Oke Skip Oke guys disini ada masjid juga Kita bisa masuk ke masjid gak sih Oh gak bisa Oke disini ada para orang dewasa yang nongkrong Kita bisa duduk Hah gak bisa guys Sebelah sini ada toko apa lagi Apa nih Telkom Sama yang ada kayak Tragedi Kecelakaan Atau kasus guys Tadi kita belum bisa kesini ya Oh ini dia Apa nih Oke aku gak tau guys ya Apakah ini bakal masuk ke dalam cerita Di full release nya Karena gak mungkin kan Kalau ini cuman Sekedar easter egg Pasti bakal masuk ke Cerita dari Troublemaker 2 gak sih Kemungkinannya Oke aku bakal cuma main gercep guys ya Karena ini Durasinya pasti udah senjeman ya Kemungkinan pas aku edit Atau gak ntar akan ku persingkat juga lah ya Dan ini ada fast travel juga Sama seperti tadi Ini pasar Mesjid Oh Coba Aku pengen kayak coba ke inti kotanya ya Ini gara-gara aku nih Punten Mapet dah ya Wih beneran macet Kita gak bisa nonjok mobil ya Tunggu aku datang Aku kira ada ganjet guys Oke ini dah guys Ini intinya kah Inti kotanya Kayaknya iya deh Oke ini kayak semacam balai kota gak sih Tempat orang-orang biasanya pada nongkrong Atau hangout sama temen Jakarta Selatan Bener ya Apa sih sebutannya balai kota atau Apa ya Pokoknya kayak tempat Orang-orang pada Ngumpul lah disini Oke Disini ada angkeringan juga Angkeringan kan Warung Ibu Rike Oh tempat makan Oke Aduh udah pereman lagi Oke Di tengah sini ada air mancur juga Coba ini game bisa loncat loh Aku pengen nyebur ke air ini ya Versi demo pertama target rilis 2025 Kita bakal mainin kalo kalian setuju ya Like video ini kita mainin Versi pun rilisnya Oke Wuh Ada tempat foto-foto juga Ih gila grafik ya bos Wuh Jangan berantem dong Sumpah gue capek gak mau berantem dah Oke Oke guys Ternyata di Troublemaker 2 ini ada tempat Yang Instagramable bener ya Untuk para selebgram Atau kalian yang suka selfie nih Ini bisa jadi spot untuk kalian foto Ajas Aku berasa Ingat Saat di TikTok Awards ya guys ya Ada tempat kayak begini juga di red carpetnya Wih gila bro Troublemaker gokil sumpah ya Ini tempat apa? Ramalen Ramalen? Pasar Kita ada dimana sih? Kita belum kemana aja guys? Pemain Oh pemain kita ini Oh Kebagian sini belum? Muter 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 Guys Premannya ganggu bet sumpah ya Oke Gapak kembar Oh ada warteg juga coba Bisa gak? Beli barang Oke aku pengen beli barang ya Kita butuh darah guys Duit gue langsung seribu perak bos Apa nih? RT Preman lagi Wah kami Aku malah sempet sumpah Aku gak mau gelut loh Lu Lu awas ke Hey Eh jangan sempit Jangan bikin nantah sempit Bisa gak? Oke guys Aku pengen coba ke bagian yang tadi Di arah sebelah kiri sini ya Semoga gak ada pereman Please Oke Gak ketahuan ya Oke Ini dia Fast Travel Oh ada juga tempat angkotnya Oh bisa masuk gang juga Gokil guys Ini warung juga kah? Ih keren ya Sumpah guys Bapak pun keren banget ini game Ini Aku gak mengada-ngada ya Tapi emang ini salah satu game Yang paling aku ikutin Bener alur ceritanya Dan yang Aku maininya enjoy gitu Oke Kita balik lagi gak sih? Kita belum kemana sih guys? Ini ya Wuh Ada lagi disini gang Tempat-tempat nongkrong kah? Cafe gitu Moon Moon Kopi kafe Bisa masuk? Oh guys Aku berharap guys ya Kalau ada kayak kafe-kafe begini Kita beneran bisa masuk gitu ke dalamnya Itu bakal lebih keren banget sih guys ya Kalau bakal ditambahin nanti di full release Oh ini bisa Yah cuman buat budi Ini kayaknya yang bisa dimasukin Kopinya hanya ini doang ya Kedai kopinya yang bisa dimasukin Dan Kemungkinan ini bakal ada di alur ceritanya gak sih? Karena kita harus pake budi guys Wis geng Loh bro Kayaknya udah hampir semuanya deh guys ya Ini yang tadi intinya disini Tempat kayak semacam balai kotanya Dan emang untuk di Troublemaker 2 ini Tempatnya lebih ke Kayak perkotaan ya Suasana-suasana kota Kalau yang di Troublemaker pertama kan Suasana sekolah Dan untuk circle-nya juga circle Bukan sekolah Tapi circle dari anak kuliah Yang nge-ban Dan seperti tebakanku Mereka akan menjadi bentar kenal di Cerita Troublemaker Full release-nya mungkin Ini apa nih? Wah cerita sampingan Duh kenapa nyelesai demisi Rapli? Jordan? Aduh bang sakit banget bang Tolong bang Buset lo ngapa bang? Gini bang perut saya mulus Sepet kebelet berak Tapi buat jalan udah gak kuat Apa saya berak disini aja ya? Bang jangan bang Lo belum berak aja udah kecium Bau tainya Jadi gimana ini bang? Asli gak lucu banget Kalau saya nanti mati Gara-gara naham berak Gue coba tanyain toko deket sini deh Siapa tau boleh numpang berak disana lo Makasih bang Tapi tolong cepetan ya Ini tainya udah di ujung Ih Panggilan alam Oke guys kayaknya kita nyelesain misinya nanti aja kali guys ya Seperti yang aku bilang Karena ini durasinya udah meledak bener Aku gak tau ini bakal dibagi berapa part Kalau misalnya emang panjang akan terbagi 3 part mungkin Kalau misalnya emang cukup 2 part Aku bakal 2 partin Tapi untuk 1 part kayaknya gak bakal cukup ya Jadi kita bakal bagi beberapa part nanti Dan kita bakal closing di tempat yang tadi Instagram Bebel ya Oke Tapi jujur tempatnya lumayan luas guys ya Menurutku Dan ini masih Jakarta Selatan Kalau di Mapnya Nih Bagian sini belum terbuka Jadi kemungkinan besar ini bakal terbagi Antara Selatan Barat Timur Kayak Jakarta gitu ya Wih silah keren banget Sumpah bro Aku gak sabar untuk mainin game full release ya Oke Ini sih pak Wah tempat bermain juga Udah udah gede dan Jangan main-main gituan Oke Oke guys mungkin kayaknya untuk video kalian segini aja Nanti untuk part 2 nya ditunggu aja Dan karena emang ini gak cukup dijadiin satu part doang Tadi kita kayaknya kelamaan nonton recapnya gak sih guys Dan yaudah untuk video kalian segini aja Kalau kalian setuju kita lanjut lagi Nanti pas udah full release Ya langsung aja like video sebanyak banyaknya Dan untuk kalian yang nge-request nih Dari kemarin kemarin ya Aku damenin Dan yaudah untuk video kalian segini aja Kalau gitu jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan subscribe Dan yang terakhir Jangan lupa Ciao Gue akan lupa Dan see you next time Bye bye Sub indo by broth3rmax